Askelani mengajak masyarakat Rejo Dadi untuk senantiasa berbuat kebajikan serta menanamkan jiwa saling tolong-menolong bagi masyarakat lain yang membutuhkan. Hal ini disampaikan beliau dalam giat safari Jum'at di Masjid Fatahul Iman, Desa Rejo Dadi, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuwasin pada Jum'at 14 Januari 2022. Dalam giat sholat Jum'at bersama dengan masyarakat Rejo Dadi, suami dari Dr. Sri Fitrianti ini juga memberikan sejumlah bantuan dari pribadi dan keluarga, serta bantuan dari basnas berupa santunan untuk anak yatim piatu, pakir miskin dan kaum duafah, bantuan masjid serta beda rumah untuk RTLH. Selain itu dirinya juga mengajak masyarakat untuk turut mensukseskan vaksinasi yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwasin, sehingga upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID ini bisa tercapai. Saya kira-kira yang takut kalau vaksin ini hanya-hanya sudah mendapatkan tugas dari pemerintah usaha tanpa kita bersama, di bidang-bidang selamat atau berbidang, dikesehatkan kekuatannya dan misalkan berbidang. Misalkan salah satu saat itu untuk menggulangi COVID-19 sama vaksin ini, selamat dari COVID-19 sama vaksin. Dengan ada tujuh, sepertinya kita sudah memaksimalkan vaksin ini, COVID-19 sama vaksin yang sudah ada di wilayah Kabupaten Banyuwasin, sudah masuk di solat hijau, dan memaksimalkan vaksin ini, kita bisa selamat dari COVID-19. Seusai melaksanakan solat Jumat bersama, Bupati Eskolani bersama rombongan langsung berangkat untuk berziara ke lokasi makam yang dianggap masyarakat sekitar adalah makam keramat Muning Godek, Muning Resmi, dan Muning Sakti, yang mana merupakan salah seorang tokoh leluhur pejuang Kabupaten Banyuwasin dalam menyebarkan syiar agama Islam yang berada di Desa Limau, Kejamatan Sembawa, Kabupaten Banyuwasin. Berdasarkan cerita dari masyarakat setempat, ternyata para leluhur yang dimakamkan di sini masih berkaitan satu sama lain dengan para leluhur yang ada di kejamatan lain, seperti di Rantau Bayur maupun Sungsang. Yang di Limau karena dia dari lima orang. Kemudian lima orang inilah yang menyebarkan agama di Limau, Konon, menurut cerita orang Kuatannya, memang dia berasal dari Jawa. Mereka adalah perantau. Mereka perantau, kemudian singgah, karena dulu ini sungai-sungai. Sungai kita tembus sampai Sungsang, sampai Selat Sundang. Iya, dan pada tahun 1990 itu Pak, sebenarnya untung-sungai itu sungai Pak, batas sungai, dan ini batas sungai. Dan sungai ini juga dulu merupakan satu-satunya arus transportasi paling dominan di Kabupaten Banyuwasin, khususnya di tempat-tempat di Sudigo. Kenapa di sini ada bom? Bom Limau. Sebelum bom berlian, Pak. Jadi sebelum bom berlian, ada bom Limau. Jadi umpuk kalambal, lalu pulau, lalu lakukan itu, kalau dari sawah, mawak ke padi itu pasti dari Limau. Untuk laguan. Iya, tempat laguan, Pak. Nah, berawal dari khas, ibaratnya dari berlayar, mereka singgah ke sini, kemudian mereka membangun sebuah perkampungan. Kampung itu disebut dengan Kampung Limau. Kemudian ada beberapa keturunan mereka, yang bahasanya itu dijadikan sebagai penjaga, Pak. penjaga keamanan kota Palembang, Pak. Di antaranya, yang dipercaya masyarakat, satu ditempatkan di Sabuk Inking, katanya. Satu lagi di Sungsang untuk menjaga perbatasan, kemudian satu lagi di Babat. Dan satunya di Rantau Bayur. Kami tidak tahu sampai di Sabukta sekarang, yang di Rantau Bayur itu bagaimana. Itu. Tapi yang di Sungsang tahu, Pak. Jadi, ibarat kata, itu tempatnya kamu jago di sini, kamu jago di sini, kamu jago di sini, kamu jago di sini. Seperti itu. Kampung Limis terkait, akan kita kaitnya keberadaan pemakaman meluhur kita ini. Karena untuk dijadikan cagar budaya itu ada syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi juga. Tadi sesuai dengan syarat cagar budaya, kalau ini sudah masuk di dalam kajian cagar budaya, tentunya pasti akan terkaitkan cagar budaya yang ada di Kabupaten Banyu Asin. Kita banyak. Ada di Pilip Lima, Puyang Sembiluan. Kemarin kami ke Sungsang, ada namanya Puyang Seh, ada di Kalang Keramat juga, Pakang Panjang di Kalang Keramat. Dan di Pakang Balai juga ada, ada kayak di Suleman. Itu leluhur kita yang berpunyai jasa, baik di bidang agama, pemerintahan, maupun di bidang kemasyarakatan. Hari ini kita alhamdulillah syukur bersama dengan hidup ini, Bu Caman, Pak Kandes, dan tokoh-tokoh masyarakat, Ketua Basnat, kita kegiatan sepahari Jumat. Yang sekaligus kita lanjutkan di tempat yang desa yang berdekatan, kita silatuh rohim dengan masyarakat Limau, sekaligus kita searuh ke tempat makam peluhur. Di sini ada muning sakti, ada muning godek, dan muning apa namanya, resmi. Dan konon cerita bahwa pemakaman ini adalah pemakaman lama. Dan konon cerita juga yang kita dapat informasikan dari Pak Kandes dan tokoh masyarakat, ini leluhur yang datang dari tanah Jawa, dari Banten, merantau ke sini. Ada lima orang, inilah yang mendirikan desa Limau ini. Karena mereka berlima, jadi namanya desa lima. Tapi sekarang ini dinamakan desa Limau. Dan ini, setelah kita dengarkan apa yang disampaikan Pak Kandes tadi, bahwa pemakaman ini adalah orang-orang ulama yang memang dulu di sini ada apa namanya, sungai, sungai besar, ada bom, tempat pelabuhan, sehingga mereka menyebarkanlah program Islam yang ada di bagian sini. Dan Banyu Asin memang terkenal dengan apa namanya, religisnya, ada banyak tokoh-tokoh Islamnya, seperti Haji Kuleman yang ada di Pak Ambalai. Dan juga ini ada kaitan juga dengan makam leluhur yang ada di Sungsang, dan juga ada di Rantau Bayur, dan juga ada di desa Pekaldas, di Pilip Limah, yaitu Guyan Semiluan. karena kalau ini adalah Seh Mesir yang ada di, teramanya, di Kecamatan Sungsang. Dan juga ada beberapa makam juga yang ada nilai sejarah di kelurahan, apa namanya, Talang-Tramat, Kecamatan Talang-Trapah. Dan ini tentunya kami dari pemerintah Kabupaten Banyu Asin, akan mengkaji, menganalisa, kalau memang ini seharap akan diperjadikan capter budaya yang ada di Kabupaten Banyu Asin, dan menjadikan tempat pariwisata, arelegi yang ada di Kabupaten Banyu Asin. Amin. Tapi kita sebagai generasi muda, generasi penerus pada saat ini, tentunya kita akan mulai menghargai, menghormati para leluhur. Salah satunya kita untuk memperbaiki, mengeluarkan fasilitas sesuai dengan kemampuan daerah kita, agar anak cucunya bisa berselacuruhin dan bersiarah lah di tempat sama pemakaman lukur yang terjadikan pariwisata religi. Dan manfaatnya luar biasa, tadi Pak Gada sudah membayangkan kalau ini menjadi ke tempat pariwisata religi, nanti banyak orang datang, secara ekonomis juga di lingkungan ini akan berkembang juga, sehingga mereka berdatangan datang, selain dari seara, dan mereka juga pasti belanja di sekitar, termasuk juga kita akan mempromosikan unggul-unggul daerah kita yang ada di Banyu Nasirin. Ini salah satu kita dalam membangun bapak terbanyak. Sebenarnya perda peraturan daerah kaitan dengan jaga budaya, ini kan sebenarnya ada undang-undangnya. Saya juga belum mengkaji sampai sejauh ini tentang perda, barangkali kalau belum ada perganya, kita bergantar perdanya. Minimal ada peraturan bupatinya nanti. kita akan siapkan untuk menjaga merestarikan agar budaya yang ada di Kabupaten Banyu Nasirin. Rio Banyu Nasirin TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!